Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi kembali menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum praksi-praksi terhadap ranperda Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 serta tanggapan pemerintah atas pandangan umum praksi-praksi terhadap APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 oleh PLT Gubernur Jambi Dalam paripurna tersebut, beberapa praksi di DPRD Provinsi Jambi berharap pemerintah Provinsi Jambi bisa mengolokasikan anggaran secara tepat, prioritas, efektif, dan efisien serta rasionalisasi belanja hingga pelaksanaan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan dengan baik Menanggapi hal tersebut, PLT Gubernur Jambi Farori Umar mengapresiasi terhadap sejumlah praksi-praksi di DPRD Provinsi Jambi yang dinilainya sangat objektif memberikan saran guna menuju Jambi Tuntas 2021 Farori menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan terus berkomitmen untuk mengolokasikan anggaran tepat sasaran baik dibelanja tidak langsung maupun belanja langsung di tahun 2019 Tak hanya itu, Farori juga berkomitmen untuk meningkatkan program di sektor pendidikan dan kesehatan di tahun 2019 agar bisa merata hingga ke pelosok daerah Selamat pagi dan selamat sejahtera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.